Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering Sabda Tuhan lah jalan kebenaran dan hidup Tuntun kami hingga selamanya Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Salam berjumpa dengan saya, Patir Damasus Sekutukan Belang Ordo Karunel Dalam renungan di Minggu Akven yang keempat Sebelum kita bersama mendengarkan renungan serta merenungkannya Mari kita bersama berdoa Mohon penerangan Rauh Kudus untuk kita semua Supaya kita bisa menjadi pelaksana sabdanya yang baik Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Utuslah Rauh Kudusmu ke atas kami semua Jamalah hati, pikiran serta mulut kami Agar hati dan pikiran kami terarah padamu Dan mulut kami mampu mewartakan kabar subacita ini Buatlah kami, supaya kami menjadi pelaksana sabdanya yang baik Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Tak terasa kita sudah berada di Minggu penghujung penantian kita Sebentar lagi Tuhan akan memenuhi harapan kerinduan kita Untuk berjumpa dengan Dia Yang adalah Emmanuel Allah yang menyertai manusia Terhadap kerinduan akan berjumpa ini Maka pada kesempatan ini Saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabdat Tuhan Di Minggu Advent keempat ini Dengan judul Perjumpaan yang membawa subacita Ya Perjumpaan itu harus membawa subacita dalam hidup Karena memang Kerinduan terbesar kita manusia Adalah berjumpa Dengan orang yang kita cinta Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Setiap perjumpaan selalu memberi makna dalam hidup kita Kita harus mengakui bahwa Kita ada Karena perjumpaan Perjumpaan cinta Antara kedua orang tua kita Kepribadian kita juga terbentuk Karena perjumpaan Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Bahkan Pilihan untuk menjadi imam Dalam kitab suci Keselamatan itu juga terjadi karena perjumpaan Orang-orang Israel Diselamatkan Karena perjumpaan Antara Allah Dan Musa Di tengah Semak duri Ketika Tuhan mendengarkan Ritian orang Israel Tuhan datang Bertemu dengan Musa Lewat Lewat semak duri Dan dari situ Musa diutus Untuk membebaskan Orang Israel Keselamatan bagi kita semua manusia Juga terjadi karena perjumpaan Allah yang ada di tempat tinggi Datang berjumpa dengan manusia yang lemah Allah Menghampakan diri Untuk datang Bersolider Dengan manusia Perjumpaan Menjadi bagian Yang tak terpisahkan Dalam hidup manusia Seperti Embun pagi Sabdamu Menyegarkan Di minggu Advent Yang terumpat ini Sabda Tuhan berbicara kepada kita Tentang perjumpaan Penginjil Lukas Dalam Bacaan Injil hari ini Dari Bab Satu Ayat 39 sampai 45 Mengisahkan tentang Perjumpaan Dua bunda yang hebat Perjumpaan Dua wanita Yang tunduk pada Bunda Allah Namun juga Perjumpaan Dua perempuan Yang menanggung Beban hidup yang besar Maria Menanggung Beban hidup yang besar Karena dia Mengandung Di usia Yang muda Di saat dia Belum memiliki Suami Dan Elizabeth Juga memiliki Beban yang besar Karena Dia Mengandung Di usia Yang tua Namun Saudara-saudari Pertemuan Keduanya Telah Membebaskan Beban mereka Yang besar Itu Beban mereka Diganti Dengan Supacita Karena Pertemuan Perjumpaan Itu Selain Perjumpaan Antara Maria Dan Elizabeth Juga kita bisa Mengatakan bahwa Perjumpaan Kedua Bunda itu Juga Merupakan Perjumpaan Antara Yesus Dan Yohanes Yesus Yang ada Dalam Rahim Maria Dan Yohanes Yang ada Dalam Rahim Elizabeth Perjumpaan Keduanya Membawa Supacita Bahkan Elizabeth Mengakui Ketika Aku Mendengar Salamu Anak Yang Ada Dalam Kandunganku Melonjar Kegilangan Ini Adalah Buah Dari Perjumpaan Yang Membawa Sukacita Saudara Saudari Umat beriman Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Perjumpaan Kita Harus Membawa Sukacita Natal Natal Adalah Perjumpaan Kita Dengan Tuhan Yesus Dan Ketika Kita Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Kita Merasakan Sukacita Karena Memang Tuhan Yesus Adalah Sumber Sukacita Bagi Kita Dan Kita Semua Dipanggil Untuk Pergi Membagi Sukacita Dalam Perjumpaan Kita Dengan Siapa Saja Kita Membawa Sukacita Ketengah Keluarga Kita Kita Membawa Sukacita Kepada Lingkungan Kita Kita Membawa Sukacita Kepada Mereka Yang Membutuhkan Perjumpaan Kita Hendaklah Membawa Sukacita Tuhan Memberkati Kita Seperti Imbun Pagi Sabdamu Menyegarkan Jiwa Kami Yang Kering 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 Kering